Jika sebelumnya kita sudah membahas OPPO Reno8 Z yang lupa kunci layarnya Maka kali ini kita akan meneruskan bahasan kita tentang OPPO Reno8 Z yang terkunci akun Google-nya Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang di channel Magelang Flasher Oke, untuk melakukan bypass akun Google pada OPPO Reno8 Z Kita kembali ke halaman sambungan dengan Wi-Fi dan pastikan ponsel terhubung ke jaringan Wi-Fi Lalu kita pilih logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya Kemudian di sini kita pilih menu bagikan Kemudian kita pilih lagi menu bagikan lewat berbagi terdekat Selanjutnya kita pilih menu lanjutkan Kemudian kita pilih lagi menu izinkan Kemudian di bagian bawah ada link perlu bantuan untuk berbagi Bisa kita pilih link ini sampai muncul halaman bantuan Kemudian di pojok kanan atas ada menu titik tiga Bisa kita pilih menu ini Kemudian kita pilih menu bagikan artikel Sampai muncul salin aplikasi Jadi kita akan memilih aplikasi pesan Biasanya ada dua menu aplikasi pesan warna biru dan hijau Jika ada yang warna biru silahkan pilih yang warna biru saja Tapi tampaknya warna biru tidak ada Maka kita pilih pesan warna hijau Lalu kita pilih setuju dan lanjutkan Kemudian kita pilih pesan baru Kemudian pada kolom kepada atau kolom ke Kita isikan angka 121 Lalu kita pilih kirim ke 121 Selanjutnya pada kolom pesannya Ini bisa kita hapus dan kita sisakan HTTPS.2 garis-garis Atau kita hapus semuanya juga boleh Dan kita ketikkan www.youtube.com Kemudian kita pilih kirim pesan Ternyata kita tidak bisa melakukan kirim pesan Karena pada ponsel ini tidak ada kartu SIM-nya Jadi kita siapkan kartu SIM Untuk syarat mengirim pesan SMS pada ponsel tersebut Dan untuk kartu SIM-nya tidak perlu ada pulsa Tidak perlu ada data seluler Tidak perlu kartu SIM yang aktif juga Yang penting kartu SIM-nya bisa terbaca oleh ponsel Jadi kartu SIM yang mati pun tidak masalah Yang penting kartu SIM-nya masih terbaca oleh ponsel Oke sudah kita pasang kartu SIM pada ponsel ini Dan kita tunggu sampai kartu SIM-nya terbaca Kalau sudah terbaca seperti ini Muncul indikator sinyal Kita ulangi untuk mengirim pesan Setelah pesan www.youtube.com kita kirim Maka akan menjadi link Kita bisa klik link www.youtube.com ini Sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya Kemudian kita pilih menu buka URL Dan kita tunggu sebentar Ternyata kembali lagi ke halaman awal ya Kita ulangi lagi langkahnya tadi Dari sambungan wifi Kita pilih logo lingkaran Kemudian bagikan Kemudian perlu bantuan Kemudian kita pilih Bagikan artikel Dan kita pilih pesan lagi Kita masih di kolom yang sama Dengan mengirim ulang Link youtube.com Kita coba dengan HTTPS.2 garis miring-garis miring Youtube.com seperti ini Lalu kita kirimkan pesannya Kemudian kita klik link yang kedua ya Selanjutnya kita pilih menu buka URL Apakah aplikasi youtube bisa terbuka? Oke Aplikasi youtube bisa terbuka Di sini kita pilih izinkan Atau jangan izinkan bebas Sama saja Selanjutnya di pojok kanan atas Ada logo orang Kita klik logo tersebut Kemudian kita pilih menu setelan Selanjutnya kita pilih menu tentang Kemudian kita pilih menu persyaratan dan layanan youtube Kemudian muncul browser internet Pilih setuju dan lanjutkan Selanjutnya pada kolom address bar-nya Ini bisa kita hapus isinya Untuk selanjutnya kita akan mengakses blog Magelang Flasher Bisa langsung ketikkan alamat URL blognya www.magelangflasher.com Atau ketikkan kata kunci magelang Spasi flasher Spasi FRP Kemudian kita pilih telusuri Atau enter pada Keyboardnya saja Sampai muncul hasil pencarian di google Dan kita pilih yang paling atas Ada link Magelang Flasher FRP Bypass FRP Android Dari blog Magelang Flasher Bisa kita pilih saja linknya Di sini kita pilih Open setting menu Untuk masuk ke menu pengaturan pada ponsel ini Langsung kita buka saja Kemudian setelah bisa masuk ke menu pengaturan Kita geser sedikit ke bawah Kemudian kita pilih Layar awal dan layar kunci Kemudian kita pilih lagi Tata letak layar awal Sampai masuk ke tampilan menu Tapi ini belum terbypass ya Hanya bypass masuk ke menu saja Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi Clone Phone Caranya masuk ke folder alat bantu Kemudian kita cari aplikasi Clone Phone Dan kita jalankan langsung Kemudian di sini kita akan membutuhkan ponsel lain sebagai helper Yang selanjutnya ponsel ini akan kita sebut sebagai ponsel helper Untuk ponsel helper ini juga harus terinstall aplikasi Clone Phone Kita bisa mendownloadnya dari Google Play Store Tinggal cari saja OPPO Clone Phone Kemudian kita download dan install Untuk ponsel helpernya ini bisa gunakan merk apapun Mau Samsung, Xiaomi, Vivo, iPhone semuanya bisa Kemudian kalau sudah terinstall langsung kita jalankan aplikasi Clone Phone pada ponsel helper Dan aktifkan semua perizinannya Apapun yang diminta di situ tinggal kita pilih izinkan saja Lalu pada ponsel OPPO yang terkunci akun Googlenya ini Atau selanjutnya kita sebut sebagai ponsel target Kita pilih menu ini adalah perangkat baru Kita akan meng-copy data dari ponsel helper ke ponsel target Untuk membaipas akun Googlenya Oke kita pilih ini adalah perangkat baru Kemudian pilih izinkan Selanjutnya di sini muncul 3 menu ya Kita sesuaikan dengan ponsel helpernya Jika ponsel helper menggunakan ponsel OPPO, Realme atau OnePlus Pilih menu yang pertama Jika menggunakan merek selain 3 di atas Pilih Android lainnya Jika menggunakan iPhone maka pilih menu iPhone Kebetulan di sini aku menggunakan ponsel helper Samsung Maka kita pilih menu Android lainnya Lalu akan muncul barcode yang siap kita scan Menggunakan ponsel helper Pada ponsel helpernya kita pilih Mulai migrasi Kemudian kita pilih pengaturan Karena kita masih harus mengaktifkan beberapa perizinan lagi Sampai muncul tampilan kamera pada ponsel helpernya Kita pilih izinkan saja semuanya Kemudian oke Kemudian kita pilih izinkan lagi Kalau sudah muncul kamera Ponsel helper siap melakukan scanning barcode pada ponsel target Kita tunggu sampai kedua ponsel terhubung Selanjutnya pada ponsel helper kita pilih oke saja Kemudian di sini kita pilih data yang paling kecil ukurannya Tidak harus semua data yang tercentang kita kirim Di sini kita pilih dokumen saja Karena ukurannya hanya sekian KB Kemudian kita pilih mulai migrasi Dan kita tunggu sampai proses transfernya selesai Kalau sudah selesai Tugas dari ponsel helper juga selesai Kita simpan ponsel helpernya Ada keterangan migrasi selesai pada ponsel target OPPO Reno8Z ini Kemudian bisa kita pilih menu selesai saja Dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja Selanjutnya ini dia muncul tampilan ColorOS Selamat datang di OPPO Klik memulai dan langsung masuk ke tampilan menu Sampai di sini akun Google sudah benar-benar terbypass Dan ini adalah OPPO Reno8 Z5G CPH2457 Dengan versi Android 13 Sudah berhasil kita bypass akun Google-nya Tanpa menggunakan komputer dan gratis Metode yang paling mudah sampai saat ini Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja Mantap jiwa Jadi Nota Sampai jumpa di video selanjutnya Setelajuh 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 Terima kasih.